Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di sisi Allah dan yang paling meninggikan di dalam derajatmu dan sebaik-baik bagimu dari infak lahap itu emas dan uang sebaik-baik infak bagi kamu dari emas dan uang dan lebih baik daripada jika kamu bertemu dengan musuhmu lalu kamu memukul lehernya atau menebas lehernya lehernya kalau para sahabat menjawab bahwa iya wahai rasul kalau rasul bersabda zikrullahi ta'ala zikir kepada Allah ta'ala atau zikrullah jadi jamaah zikrullah zikir kepada Allah yang kita amalkan setiap waktu setiap saat menurut kita masing-masing mungkin ada yang menghususkan waktunya atau yang tidak tertentu juga tidak terbatasi waktunya itu ternyata adalah amalan yang paling baik paling baik untuk mensucikan diri kita di hadapan Allah paling bisa juga meninggikan derajat kita di sisi Allah juga paling baik daripada kita infak emas dan uang dan juga sebaik-baik paling baik jika kamu bisa membunuh musuh ketika dalam peperangan itu Rasulullah menyatakan zikrullah zikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jama' rahmat kumullah sehingga kita harus memahami hadis ini dengan zikrullah itu banyak sekali keutamaannya tapi jangan difahami hanya dengan zikr tak kemudian tidak mau infak contohnya semacam itu kita berikan mampuan untuk bersodak untuk berinfak harus kita keluarkan sebagian harta kita untuk infak di samping juga ya zikir ya infak ya zikir karena zikir ini pahalanya sangat banyak sekali hadir rahmat Allah berikutnya dan kami lihatkan dalam kitab penyat tirmidhi dari benuh mas'ud r. berkata Rasulullah s.a.w bersabda lakitu ibrahim alaihissalam leila ta'usriyabi Rasul bersabda aku ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam aku diisrohkan di malam ketika Rasulullah isroh peristiwa isroh mi'rat pakola kemudian Nabi Ibrahim berkata ya muhammad wahai muhammad akri ummataka salama akri sampaikan ummataka kepada umatmu assalam salam disampaikan salamku kepada umatmu wahbirhum analjanata dan beritahu kepada mereka analjanata sesungguhnya surga itu ta'ibatut turbati ta'ibah baik at-turba itu tanah jadi maksudnya ta'ibatut turbah tanahnya subur surga itu tanahnya subur at-batul ma'i airnya tawar tanahnya subur airnya tawar wa'anaha ki'anun dan bahwasannya surga itu juga ki'anun tanahnya datar tidak naik turun datar tidak seperti di dunia naik turun karena ada pegunungan ada bukit-bukit disana wa'anaha ki'anun tanah ibrahim tanahnya datar wa'anaha girosaha dan sesungguhnya ya untuk bisa kita tanami tumbuh-tumbuhan menanam tumbuh-tumbuhan di surga atau bisa diartikan wa'anaha ki'anun untuk bisa masuk ke surga itu harus punya bekal punya biji tanaman yang mau ya ditanam jadi kita harus punya bekal untuk menanam di surga itu apa wa'anaha ki'anun subhanallah jadi bekal yang kita pergunakan untuk masuk surga itu adalah bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi bacaan tasbih tahmid tahlil dan takbir suhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala turmudhi hadisan hasan hadis hasan menurut imamah turmudhi jadi hadirin ya banyak zikir-zikir ini yang sudah kita bisa mengamalkannya jadi sudah saya terangkan kemarin-kemarin jadi banyak sekali tergantung kembali pada diri kita sejauh manakah kita bisa membiasakan untuk mengamalkan zikirullah jadi ini bacaan suhanallah alhamdulillah kitabnya tirmidhi dan jepir radiyallahu dari jepat jepir radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam kola bersabda men kola subhanallah alazim wabihamdi men barang siapa kola yang mengucapkan subhanallah alazim wabihamdi subhanallah alazim wabihamdi hurisat lahu nahlatun filjanna hurisat ditanamkan lahu baginya nahlatun sebuah pohon kurma jadi filjanna dalam surga dibacaan suhanallah alaihi wasallam alaihi wasallam alaihi wasallam kita baca itu itu sama saja pahalanya itu keutamanya kita menanam pohon kurma satu pohon kurma di surga jadi balasannya itu ditanamkan sebuah pohon kurma di surga kola tirmidhi hadisan hasan berikutnya warawain afihi an abidharin radiyallahu'an kola dan kami riwatkan juga dalam kitabnya tirmidhi dari abidhar kola berkata kultu ya rasulallah atau bertanya kultu ya rasulallah jadi abidhar berkata bertanya kepada rasulallah aku berkata kepada rasulallah aku bertanya kepada rasulallah ayul kalami habwilallah ta'ala kalimat apa yang sangat dicintai oleh Allah ta'ala kalimat apa yang sangat disukai dicintai oleh Allah ta'ala kola rasulallah menjawab mastafallahu ta'ala limala ikatihi yaitu bacaan Allah telah memilihkan kepada para malaikatnya jadi al-kala makhabu ilallah itu adalah bacaan yang Allah pilihkan kepada para malaikatnya apa itu subhanah robbi wabihamdi subhanah robbi wabihamdi jadi kalau tadi subhanallah il azim wabihamdi di hadis ini salah satu kalimat zikrullah yang dicintai oleh Allah itu adalah subhanah robbi wabihamdi di hadis yang lalu dua kalimat yang dicintai oleh Allah memberatkan timbangan subhanallah wabihamdi subhanallah il azim subhanallah wabihamdi subhanah robbi wabihamdi subhanah robbi wabihamdi ini kalimat yang dicintai disukai oleh Allah wala termidi hadisul hasan soheh wala khina asra'u fi maksud di kitab dan ini yang sekarang ini asra'u fi maksud di kitab kami terang saya terangkan jadi menurut pengarang kitab ini saya terangkan maksud dari penulisan kitab ini dan aku sebutkan secara urut secara tertib penulisannya sehingga khuliban itu biasa sehingga bisa berhasil dalam hal zikrullah ini penulisan apa kitab ini ditulis secara berurutan nantinya dalam bab-babnya itu wabda'u biawali istaiqod insana istaiqod insana minnaumihi istaiqod insana minnaumihi wabda'u dan aku awali kitab ini dengan bab biawali istaiqod insana minnaumihi bab tentang bangunnya manusia dari tidurnya summa babdahu ala tatrib bila naumihi fillahil sampai dengan bacaan-bacaan taldikrullah yang sesudahnya setelah tidur bangun tidur itu dikirnya apa bacaannya apa ya kemudian juga begitu sampai alat tatib bila naumihi fillahil sampai dengan tidur lagi pada malam hari dibangun tidur sampai mau tidur lagi pada malam summa kemudian mabda'u istaiqod selesaiqod lada'u lada'u fillahil alat yanam ba'daha wabilahi taufik dan kemudian juga ya ditulis bacaan-bacaan sesudah tidur kemudian bangun baca istaiqod lada'u sedati bangun tidur fillahil pada malam kemudian alat yanam ba'dah selesai itu tidur lagi jadi ada orang kadang bangun malam mungkin jam 12 jam 1 terus tidur lagi sebelum subuh ya dalam hati bisa ngatur waktu tidak sampai kesiangan subuhnya jadi memang ada yang orang punya amalan semacam itu ya itu apa bacaan-bacaannya itu nanti akan diterangkan ya dalam kitab ini yang dimulai tadi dengan zikir-zikir dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pada malam hari ya dan orang yang biasa bangun malam apa yang dibaca setelah itu tidur lagi ya wabilai taufik ya dan semoga Allah memberikan taufik hadirin kita teruskan ya insyaAllah besok lusa ya bab tentang apa yang kita baca bacaan-bacaan ketika bangun dari tidur istaiqodominom ketika bangun dari tidur ya supaya tidak hanya satu hadis yang kita baca hari ini ya kita lanjutkan saja bab ini insyaAllah hari Senin insyaAllah mudah-mudahan manfaat biarokatil sihat ya